Intro Sobat dikabarkan Israel katanya melanjutkan pembangunan 3000 unit permukiman Yahudi Palestina mengatakan ini agresi Wah 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 gak kelar-kelar nih urusan dua negara ini ya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, pemerintah Israel telah melanjutkan rencana untuk membangun lebih dari 3.100 unit rumah baru bagi pemukim Yahudi di tepi barat Sebuah komite perencanaan sudah memberikan izin akhir untuk pembangunan 1.800 unit rumah dan izin awal untuk 1.344 unit lainnya Aksi itu ditempuh walau muncul kecaman dari berbagai pihak termasuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Amerika Serikat menegaskan di Sobat bahwa mereka sangat menentang perluasan permukiman karena tindakan itu dapat merusak perdamaian antara Israel dan Palestina Lebih dari 600.000 orang Yahudi tinggal di 145 kawasan permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 Sebagian besar komunitas internasional menganggap nih Sobat jika permukiman itu ilegal berdasar hukum internasional Namun Israel membantahnya, Palestina menyebut tindakan Israel ini sebagai wujud agresi Mengingat pembangunan permukiman dilakukan di tanah yang mereka klaim untuk pendirian negara di masa depan Palestina juga meminta dunia untuk menghadapi Israel atas agresi tersebut Sementara itu Sobat, Peace Now selaku lembaga anti permukiman Israel melaporkan Sebagian besar rumah baru yang diizinkan untuk dibangun oleh pemerintah Israel akan didirikan di kawasan yang berada jauh di dalam tepi barat Kemudian beberapa permukiman yang semula terisolasi akan diperluas secara besar-besaran Keputusan ini diumumkan setelah pemerintah Israel meminta para kontraktor untuk mengajukan permohonan tender pembangunan lebih dari 1.355 rumah yang sudah mendapat perizinan tahap akhir Nah Sobat, pada selasa 26 Oktober 2021, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan kepada wartawan pihaknya sangat prihatin dengan rencana Israel Menurutnya Sobat, Amerika Serikat sangat menentang perluasan permukiman yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya menurunkan ketegangan dan memastikan ketenangan Dan ini dianggap merusak prospek solusi dua negara Price juga menambahkan nih Sobat, bahwa pemerintahan Biden akan mengutarakan pandangan mereka tentang masalah ini secara langsung dengan pejabat senior Israel dalam diskusi pribadi Sementara itu Sobat, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap yang jauh lebih toleran terhadap aktivitas permukiman Sekaligus menyatakan kalau permukiman tidak bertentangan dengan hukum internasional Israel mempromosikan rencana untuk membangun lebih dari 30.000 rumah pemukim di tepi barat selama 4 tahun Trump berkuasa Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Rabu 27 Oktober 2021 Bahwa pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett sedang mencoba untuk menyeimbangkan antara hubungan baiknya dengan pemerintahan Biden serta berbagai kendala politik Bennett sendiri adalah seorang politisi sayap kanan nih Sobat yang menjabat pada Juni setelah partainya membentuk koalisi dari seluruh spektrum politik Israel Jangan lupa subscribe untuk menonton!